Seorang pelajar SMA di kota Kupang menjadi korban pencabulan oleh pria bernama Jeffrey Collin, 29 tahun. Korban yang masih di bawah umum tersebut berinisial EMH. Bahkan korban dipaksa untuk dipotret seusai pelaku mencabulinya. Dikutip dari kepas Kupang, kasus tersebut terjadi pada 13 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Korban kali itu dijemput oleh pelaku di rumahnya di Kelurahan Naimata, Mauvala, kota Kupang. Sebelumnya EMH menghubungi Jeffrey melalui WhatsApp dan janjian untuk bertemu. Pelaku lantas mengajak EMH jalan-jalan keliling kota menggunakan sepeda motornya. Jeffrey kemudian mengajak korban ke sebuah rumah kosong di belakang kantor kehutanan Kelurahan Air Nona, Kejamaatan Kota, Raja, Kota Kupang. Pelaku lantas meminta korban untuk memenuhi nafsu bejatnya untuk berhubungan badan. Namun korban tak mau. Jeffrey kemudian memaksa korban agar mau disetupi olehnya. Pelaku sempat mengancam korban dengan botol kaca yang sudah dipecahkannya. Karena merasa tertekan dan takut dengan ancaman pelaku, korban lantas menuruti kemauan pelaku meski terpaksa. Pencabulan tak hanya dilakukan pelaku di rumah kosong tersebut. Jeffrey kemudian membawa EMH yang masih berusia 15 tahun tersebut ke rumah temannya yang beralamat di RT26 RW6, Kelurahan Pengkase, Kejamaatan Ala, Kota Kupang. Pelaku kembali melakukan aksi pencabulannya di rumah temannya itu. EMH tak berani memberikan perlawanan terhadap pelaku. Setelah melakukan pencabulan di rumah teman pelaku, Jeffrey lantas memaksa EMH untuk berfoto bugil. Pelaku mengancam tidak akan mengantarkan korban pulang apabila tak mau berfoto bugil. EMH lantas terpaksa menuruti kemauan pelaku untuk berfoto bugil. Pelaku lantas memotret korban dengan handphone miliknya. Selesai kemauannya sudah terpenuhi, pelaku lantas mengantarkan pulang EMH ke rumahnya. Pada 14 Maret 2021, pelaku kembali mengajak korban untuk jalan-jalan, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh korban. Korban diancam akan disebarkan foto bugilnya ke teman-temannya apabila tak mau diajak jalan-jalan oleh pelaku. Namun, korban masih tetap menolak ajakan pelaku meski diancam akan disebarkan foto bugilnya. Pelaku yang kesel lantas menyebarkan foto bugil EMH ke teman-teman korban. Korban yang ketakutan kemudian bercerita mengenai kejadian yang dialaminya ke orang tua. Orang tua korban lantas melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Ibtu Hasrimanasejaha membenarkan kejadian pencambulan tersebut, Kamis 1 April 2021. Angkota unit Baser Satuan Reskrim Polres Kupang Kota berhasil membekuk pelaku Jeffrey di Kelurahan Pankase, Kejamatan Alak, Kota Kupang pada Rabu, 31 Maret malam. Kala itu, pihak kepolisian bersama korban mendatangi lokasi, di mana korban disetubuhi pelaku di RT 26 RW 6 Kelurahan Pankase. Pelaku kaget melihat ada polisi datang ke rumah tersebut. Saat dilakukan penangkapan, Jeffrey hanya bisa pasrah dan tak melakukan perlawanan apapun. Hasrim menuturkan pelaku kini sudah diamankan di Mapol Reskupang Kota untuk pemeriksaan kasus pencabulan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!